Intro Saya Siti Tatiana Fatiha Subarti, kelahiran Semenep 3 Agustus 1999 Asal Universitas Swiraraja Madura, program studi agribusiness Fakultas Pertanian semester 5 Berawal dari gadis 21 tahun dengan latar belakang keluarga yang tidak utuh, biasa disebut dengan broken home Salah satu nikmat yang harus disyukuri saat itu adalah menjadi seorang mahasiswa Dimana merupakan kesempatan untuk dapat melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi Seperti yang kita tahu, tidak semua orang beruntung dan merasakan hal yang sama Menjalani kedua hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah Dimana terdapat tantangan di dalamnya untuk mematahkan stigma negatif dengan prestasi Kecintaannya terhadap puisilah yang membawanya bangkit dan terus berkarya Perjalanan dari rumah ke kampus tentu tidak selalu berjalan dengan mulus Jarak tempuh yang cukup jauh, motor yang masih butut, serta terik dan hujan yang kadangkala mengganggu Segala persiapan dilakukan dari rumah Saat itu masih berbekal doa, ketakutan, dan harapan Perasaan malu, takut, trauma, dan pesimis masih setia menjadi kawan Hal yang tidak baik harus segelah diperbaiki Dan sudah saatnya untuk berubah Seiring perjalanan waktu, bekalnya dari rumah menuju ke kampus sekian berubah menjadi doa, keberanian, dan harapan Perubahan-perubahan baik yang dilakukan mengantarkannya ke depan pintu gerbang kampus yang penuh dengan harapan Tidak lama dari itu, Tuhan memberikan kesempatan untuk mengemban amanah sebagai wakil dua duta kampus Wiraraja tahun 2019 Tak lama kemudian, Tuhan kembali memberikan kesempatan untuk menjadi salah satu mahasiswa penerima beasiswa bidik misi Sejak saat itu, sejak perubahan yang banyak dilakukan Pintu masa depan semakin terbuka dengan lebar dengan banyak harapan yang menanti untuk digapai Cerita tersebut merupakan bagian dari kisah hidup saya Dari cerita tersebut kita belajar Bahwa pernah merasa takut adalah sesuatu yang wajar Tetapi kita harus dapat melawan ketakutan tersebut Sebab pengalaman buruk yang pernah kita rasakan dan perubahan baik yang selalu kita lakukan Dapat menjadi inspirasi dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang merasa kesakitan Saya sudah merasakan dan membuktikannya Saya akan terus membuktikan bahwa the broken home, it's not a broken people Tetap semangat, terima kasih